Kegagalan timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Olimpia D2024 Membuat para pemain mendapatkan serangan buli di media sosial Timnas U23 Indonesia gagal ke putaran final Olimpia D2024 Usai kalah dari Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Di Stadion Abdullah bin Khalifa Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia harus menentukan tiket ke putaran final Olimpia D2024 Via playoff antarbenua Timah swan Sintayong tersebut bakal menghadapi Guinea Duel itu bakal digelar pada 9 Mei 2024 di mereka speser Clairefontaine Paris Perancis Kegagalan dari Irak berbuntut panjang bagi beberapa pemain timnas U23 Indonesia Beberapa pemain timnas U23 Indonesia mengalami serangan buli di media sosial Dua nama pemain timnas U23 Indonesia yang menjadi korban buli warganet Tanah Air Adalah Justin Hapner dan Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand mendapatkan buli usia terlalu egois pada laga melawan Irak Serangan buli kepada Marcelino Ferdinand jadi trending topic di akun sosial Twitter di Indonesia Usia laga nama Marcelino Ferdinand dibicarakan 36 ribu kali Pemain KMSK D&Z itu sampai harus menjawab berbagi hujatan di akun sosial medianya Hahaha negara lucu Ujar Marcelino Ferdinand di fitur Instagram Story eksklusifnya Justin Hapner pun ikut membela rekan steamnya Pemain Kresosaka itu mengungkapkan bahwa para pembuli bukanlah sporter sejati timnas Indonesia Kamu bukanlah seorang sporter sejati Ujar Justin Hapner Jika kamu membenci seorang pemain tim nasionalmu sendiri Lanjutnya Timnas U23 Indonesia praktis mendapatkan kabar kurang mengenakan sebelum melawan Guinea Justin Hapner Taiku dalam squad Yorda Muda ke Paris, Perancis Justin Hapner kembali ke klubnya saat ini Kresosaka Rizkerido juga tak tandu pada babak playoff Olimpiade 2024 Kedua nama itu sudah mendapatkan pengganti sepadan Alvindra Dewanggak dan Elkan Bagot Bakal menjadi pengganti kedua pemain itu pada babak playoff nanti Justin Hapner sangat dibutuhkan di lini belakang timnas PSSI sedang berusaha untuk membuat timnas Indonesia U23 turun dengan kekuatan terbaiknya di babak playoff Olimpiade 2024 Paris Caranya adalah dengan membucuk Justin Hapner dan Elkan Bagot Justin Hapner telah meninggalkan timnas Indonesia U23 Usai Vial Asia U23 2024 Back berusia 20 tahun itu kembali ke klubnya Jepang, Kresosaka Sementara itu, Elkan Bagot telah mengakhiri musim sebagai pinjaman di Bristol Rivers Pemenang kelahiran Bangkok, Thailand itu juga sudah dipulangkan ke Ipsi Storm PSSI dikabarkan telah mengirimkan surat panggilan terhadap Elkan Bagot Dan kembali melobby Kresosaka untuk melepaskan Hapner lagi Timers Indonesia U23 akan menjalani babak playoff Olimpiade 2024 Squad Fiorida Muda bakal menghadapi Guinea Pemenang antara tim peringkat keempat Piala Asia U23 2024 Versus ranking keempat Piala Afrika U23 2023 itu Bakal mendapatkan satu tiket ke Olimpiade 2024 pada Juli hingga Agustus ini Cerita perjuangan PSSI datangkan Justin Hapner demi bela timnas U23 Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulinga Berbagi cerita bagaimana perjuangan federasi mendatangkan back timnas U23 Indonesia Justin Hapner ke Doha, Qatar Timnas U23 Indonesia ini sejak awal telah diwarnai dengan drama untuk mendatangkan pemain Begitu juga untuk mendatangkan back andalan yakni Justin Hapner Yang belum lama ini dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub Jepang Serezo Osaka Setelah peminjaman tersebut Justin Hapner akhirnya menjalani debutnya bersama Serezo Osaka Saat melawan Albi Rex Nigata Debut Hapner memang menjadi catatan sejarah buat pemain Indonesia Karena ia menjadi pemain pertama yang bermain di J1 Jepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! PSSI dan pelatih timnas U23 Indonesia Shin Taeyong dibuat pusing Pasalnya kompetisi Jepang bergulir Sedangkan Justin Hapner dibutuhkan skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024 Bahkan sempat dikabarkan Serezo Osaka tak mengizinkan Hapner bergabung dengan timnas U23 Indonesia Hal ini karena turnamen Piala Asia U23 2024 bukanlah bagian dari agenda FIFA Sehingga klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya Namun setelah komunikasi yang terus dilakukan PSSI Akhirnya Justin Hapner dilepas ke skuad Garuda Muda Walaupun pelepasan Hapner ke Qatar ini bukanlah hal yang mudah Pasalnya sebelum bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Qatar Justin Hapner lebih dulu membela Serezo Osaka melawan Gerula Murioka Tepatnya H-1 sebelum laga timnas Indonesia menghadapi Australia Arya Sinulinga mengatakan bahwa perjuangan mendatangkan Justin Hapner Untuk bisa datang ke Qatar agar bisa tampil melawan Australia Dalam laga kedua grup A menghadapi Australia pada Kamis 18 April 2024 tak mudah Arya mengatakan bahwa pemain berusia 20 tahun itu menempuh perjalanan panjang Dan tidak punya waktu istirahat untuk membela timnas U23 Indonesia Hal ini karena waktunya yang sangat mepet Agar Hapner bisa bergabung dengan tim di laga melawan Australia Cantik rasa sudah saatnya kita berpisah Khusus buat kamu gak perlu khawatir Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya timnas magazine Nah biar kamu terus update seputar timnas Indonesia Jangan lupa subscribe timnas magazine Jangan lupa subscribe channel